Dampak kenaikan harga minyak goreng yang berkepanjangan, para pedagang di Pasar Banjar Agung Tulang Bawang kini memilih mengurangi stok. Sebab mereka khawatir mengalami kerugian saat harga minyak goreng tiba-tiba turun. Salah satunya adalah Martoyo. Ia mengurangi belanja minyak goreng dari agen sudah selama 2 pekan. Sebelum harga minyak goreng naik, di tokonya biasanya ada stok hingga 50 kg minyak goreng. Namun kini stok minyak goreng hanya separuhnya saja atau sekitar 25 kg. Kenaikan harga minyak goreng saat ini dikeluhkan emak-emak. Mereka juga memilih membeli minyak goreng seperlunya saja. Menyetok minyak goreng dianggap sebagai pemborosan karena menambah biaya pengeluaran. Harga minyak naik enggak, Bu? Ya, naik. Naik. Berapa banyak, Bu, kenaikannya, Bu? Ya, nggak ini, nggak kali lipat. Nggak kali lipat ya? Kita jualan atau bagaimana, Bu? Nggak, nggak untuk sendiri. Sendiri ya. Apa harapannya, Bu? Ya, harapnya turun. Turun ya? Harga minyak goreng di pasar Banjar Agu mengalami kenaikan hingga 6.000 rupiah per kilogram dibandingkan pada satu bulan lalu. Harga minyak goreng cura naik dari harga 12.000 rupiah per kilogram, kini menjadi 18.000 rupiah per kilogram. Untuk harga minyak goreng kemasan tergantung kualitas. Harga minyak goreng kualitas sedang 18.000 rupiah dan harga minyak goreng kemasan premium mencapai 22.000 rupiah per liter. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Sejak harga minyak goreng mengalami kenaikan, salah satu profesi yang paling terdampak adalah para pedagang kecil, misalnya para pedagang gorengan keliling. Naiknya harga minyak goreng kemasan maupun curah, pemaksa mereka harus mengurangi biaya produksi agar usahanya tetap berjalan. Karena harganya naik dari 14.000 rupiah, kini menjadi 18.000 rupiah per kilogram. Salah satu pedagang gorengan yang kerap berdagang di wilayah Jalan Teluk Bone, kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung, mengatakan jika biasanya ia mampu membeli 4 kilogram minyak goreng, namun kini hanya mampu membeli 2 kilogram saja. Kalau sebelumnya beli minyak berapa? 15.000 rupiah. Kalau sekarang? Sekarang 18, 19.000 rupiah gitu. Minyak mahal ini mengaruh nggak mau usah kita, Kang? Ya lumayan sih, mengaruh. Kenaikan harga minyak goreng terjadi di hampir semua pasar tradisional di Bandar Lampung, seperti di pasar Cimeng, Tugu, Kota Karang, dan Kangkung. Para pedagang kecil pun berharap pemerintah bisa membantu harga kembali stabil. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pengajian yang diisi penceramah Ustadz Wijayanto pada peringatan maulid Nabi Muhammad 1443 Hijriah di Gedung Semergo, Pemkot, Bandar Lampung, selasa siang berlangsung santai, namun tetap hikmat. Penceramah kondang ini seringkali melontarkan kalimat lucu yang dapat menggairahkan suasana pengajian semakin beriah. Pengajian mengusung tema memberikan motivasi kepada peratur pemerintah supaya bekerja dengan maksimal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat di suatu daerah akan tercipta jika mulai dari jajaran lurah hingga kepala daerah dapat bekerja dengan baik dan kompak. Saya pikir wujud progresnya bagus, di tengah-tengah dia step by step lah katanya gitu untuk blok latar kabuna atau bahkan luas yang meningkat tingkat demi tingkat. Sudah nyaman apalagi sudah ada tol, sudah masuk ke sini, sudah banyak pengamunan yang alhamdulillah kita rasakan. Progres bagus, proses terus dan harus dilanjutkan. Kalau pandemi memang semuanya merasakan semuanya. Mudah-mudahan teman-teman dari UPD, Camat, Lurah, melihat makna apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ustadz. Ya untuk kita, mudah-mudahan kita bisa menjalankan segala sesuatu aktivitas kita, bekerja untuk masyarakat, bersatu untuk ASN juga, Buna Efak, Buna Wakil, khususnya salah program-program yang akan kita lakukan untuk masyarakat. Kegiatan peringatan maulid Nabi Muhammad 1.443 hijriah di Pemkot Bandar Lampung dilaksanakan secara terbatas untuk menghindari terjadinya kerumunan berskala besar. Jamaah pada pengajian ini hanya dari kalangan pegawai di Pemkot Bandar Lampung dan tidak mengundang jamaah dari masyarakat umum. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Masa pandemi COVID-19 banyak mengajarkan orang untuk serba bisa, khususnya bisa menekuni profesi baru sebab pekerjaan lama sudah tidak menguntungkan. Seperti yang dilakukan oleh Siswanto, warga Teritunggal Jaya, kecamatan Banjar Margot Tulang Bawang. Pria berusia 40 tahun ini beralih profesi dari buruh serabutan ke penjual dirah aren. Sumber rezeki Siswanto kini ada di atas pohon aren. Setiap harinya, ia memanjat pohon aren untuk mengambil nira dengan peralatan sederhana berupa golok, jerigen, dan tangga. Metode panen nira ini ia dapat setelah belajar dari seorang pertemannya. Setiap hari, dari dua pohon aren di sekitar rumahnya, Siswanto bisa memanen hingga 8 liter nira. Penjualan nira rupanya sangat laris. Meski hanya dijual di rumah, namun nira yang dipanen Siswanto selalu habis terjual. Para pembelinya meyakini bahwa nira bisa menambah stamina dan kebugaran tubuh. Nira juga diakini pembelinya bisa untuk mengobati penyakit diabetes. Nyari tahu sama orang-orang yang pernah coba nira searen, alhamdulillah saya dapat, saya coba. Satu kali memang gagal, kedua kalinya saya nggak nyerah, karena memang itu untuk kebutuhan hidup keluarga. Alhamdulillah jadi, walaupun keluarnya memang kadang 5 liter, kadang 3 liter dalam satu hari. Nira hasil panen Siswanto ini dijual 20 ribu rupiah per liter. Jika sedang mujur, mendapat hingga 8 liter. Penghasilan Siswanto kini bisa mencapai 160 ribu rupiah per hari. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!